Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ini artinya ke depannya agar kemudian memang pelanggan ini menjadi jiwa dari perusahaan, apa yang harus dilakukan oleh para pelaku perusahaan? Tadi mungkin sudah sedikit bocoran mengenai prosesnya yang harus top down seperti itu, tapi next stepnya apa lagi Pak Handi? Ya, jadi mungkin kalau hari ini, tadi di segmen sebelumnya saya banyak menyorotin pentingnya bagaimana perusahaan harus fokus kepada pelanggan. Tapi mungkin di segmen terakhir ini, justru sebenarnya hari pelanggan nasional itu juga memiliki tujuan bagaimana supaya kita lebih memperdayakan konsumen atau pelanggan juga. Jadi negara yang ingin maju harus memiliki pelanggan-pelanggan yang sophisticated, pelanggan yang canggih. Pelanggan yang memiliki demand yang tinggi, pelanggan yang memiliki harapan yang tinggi, itu sebenarnya sesuatu yang baik memajukan industri dan daya saing. Jadi melalui hari pelanggan nasional, kita juga ingin mengedukasi pelanggan. Lebih baik tinggalkan perusahaan-perusahaan yang tidak melayani dengan baik, dan kemudian carilah perusahaan-perusahaan yang baik yang bisa memuaskan Anda sebagai pelanggan. Dengan cara seperti ini, pelanggan semakin belajar untuk menjadi pelanggan yang baik, tentu saja, tapi sekaligus pelanggan yang canggih. Karena inilah salah satu cara yang terbaik. Ada korelasi yang sangat kuat, kecanggihan daripada satu konsumen dan pelanggan dengan kemajuan ekonomi satu negara. Jadi perusahaan itu akan semakin inovatif, perusahaan itu semakin sungguh-sungguh melakukan upaya untuk memuaskan pelanggan, kalau dia memiliki pelanggan-pelanggan yang canggih, yang punya harapan yang tinggi. Jadi saya berharap di segmen terakhir ini kita juga harus mengingatkan bahwa terutama pemerintah itu juga memiliki kontribusi yang sangat besar, itu membuat pelanggan-pelanggan yang canggih di Indonesia. Karena itu pasti akan baik untuk daya saing kita, persiapan menghadapi MEA, dan persaingan global ke depan. Pelanggan yang canggih dan juga cerdas seperti itu ya, Riza? Nah ini juga ternyata peran pemerintah juga sangat mempengaruhi. Nah tanggapan dari Mas Agus sendiri ini terkait dengan pelanggan yang cerdas dan ini ada peran dari pemerintah. Nah dari kita lihat memang data yang didapat dari YLKI, mungkin apa yang memang harus dilakukan lagi bagi para perusahaan-perusahaan ini agar mendapatkan atau memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggan? Iya, menyambung dari tadi yang disampaikan oleh Pak Adi bahwa sekarang memang salah satu tujuan YLKI sama, yaitu untuk memberdayakan konsumen, jadi konsumen mandiri, konsumen yang bisa memperjuangkan haknya sendiri. Kemudian kalau terkait dengan perusahaan-perusahaan yang kemudian mengabekkan hak konsumen, ya konsumen mempunyai cara sendiri untuk menghukum mereka dengan cara mereka akan berpindah ke perusahaan yang lain. Karena sekarang ini bukan satu-satu produk itu bukan hanya satu perusahaan, tapi banyak pilihan. Apalagi ada kompetisi yang sangat lihat. Betul, seperti di komunikasi itu bukan hanya satu operator, tapi juga banyak operator yang ini kemudian jadi ketika mereka tidak terbuka kepada konsumen atau tidak memberikan hak-haknya kepada konsumen, itu pasti konsumen dengan cerdas akan memilih perusahaan yang lain. Nah inilah cara-cara konsumen ketika mereka dilanggar haknya. Jadi mereka akan memberikan hukuman kepada pelaku usaha yang mengabekan hak konsumen. Satu itu. Yang kedua juga, sebetulnya ini, keterbukaan antara pelaku usaha dan konsumen itu hal yang sederhana sebetulnya. Artinya apa? Kita harus tahu bahwa karakteristik konsumen Indonesia itu pemaaf. Jadi apapun permasalahannya, ketika kemudian mereka berdialog itu akan emosi yang tingkat dewa pun itu tiba-tiba akan bisa turun. Bisa dicarakan dengan baik. Ini karakteristik orang Indonesia. Jadi ini yang perlu memang dikelola, yang memang terus digalibat. Atau mungkin seharusnya itu yang dimanfaatkan oleh para perusahaan untuk memanfaatkan bagi pelanggan yang memaaf ini ya. Tapi bukan dalam artian kemudian, ah ini pelanggan nantinya juga dimaafkan, itu bukan seperti itu yang kita maksud. Jadi bagaimanapun juga kita memang, perusahaan memang harus memberikan, ya merespon seperti itu yang kemudian bisa menjadikan feedback sebetulnya. Kan semakin banyak masukan dari konsumen itu menjadi pengembangan diri bagi perusahaan. Kita harapkan ini dari perbincangan ini bisa meningkatkan kesadaran bagi para pelaku pengusaha seperti itu bahwa pelanggan merupakan aset yang paling sangat penting bagi sebuah perusahaan. Dan juga pelanggan juga diedukasi agar lebih canggih dan juga cerdas seperti itu ya. Baik, Mas Agus dan juga Pak Handi, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam lunch talk kali ini. Dan pemirsa, demikian dialog lunch talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news at berita1.tv. Ya, to follow kami via Twitter, Facebook, dan Youtube. Nantikan lunch talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Saya Elisa Hasan dan saya Fitri Megantara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda.